Kita didatangi dari berbagai penjuru nagari di Sumatera Barat, juga dari provinsi-provinsi lainnya. Karena konfeksi awar kuning ini salah satu konfeksi yang digadang-gadangkan di Asia Tenggara, selain dari Tanah Abang. Jadi kiri-kanan konfeksi ada ratusan, bahkan ribuan toko rekerkan. Ada ribuan toko ya, ada lantai satu, lantai dua juga, pakaian anak-anak, pokoknya komplit di sini. Apapun yang dicari di sini ada jenis pakaian ya. Jadi jalur ini nyampainya tepat di Terminal Awar Kuning. Terima kasih. Halo di kawasan konfeksi awar kuning, menjelang konfeksi atau menjelang Terminal Awar Kuning juga. Halo rekerkan sobat semua, Sarato Dunsana Minang, Kasah Donyo. Senang sekali dapat berjumpa di saluran channel Jalan Nagari Minang. Dalam kesempatan ini, saya akan mengajak rekerkan sobat semua untuk mengikuti suasana kawasan konfeksi awar kuning. Konfeksi yang digadang-gadangkan di Asia Tenggara selain Tanah Abang. Nah dari sini sudah terlihat ada parkiran mobil pedagang, juga mobil pribadi yang datang dari segala penjuru. Jadi dari sini kita akan melihat suasana konfeksi awar kuning dan rekerkan sobat semua bisa melihat suasananya dari sini. Dan ada ratusan toko konfeksi yang bisa rekerkan melihat pada hari ini tanggal 30 Maret atau di penghujung bulan 3 di tahun 2024. Sekitaran pukul 12 siang. Nah di sini sudah terlihat toko-toko konfeksi menjual pakaian jadi, baik itu berasiran maupun neceran. Seperti baju, celana, selendang, kerudung, sandal-sandal, sepatu-sepatu, juga buku, dan aksesoris, dompet-dompet, tas-tas, juga kain meteran, baik yang bal maupun yang meteran ya. Dan di sini kita belok kanan, nah kita sudah masuk di pusat bertepuan konfeksi awar rindah, konfeksi awar kuning. Dan rekerkan bisa lihat suasananya, keramainya masih normal ya, belum ada lonjakan yang begitu signifikan. Karena biasanya menjelang lebaran ini, kawasan konfeksi ini sangat ramai, melonjak, membelodap, tapi belum terlihat yang begitu signifikan teramainya. Dan kita coba masuk ke dalam, nah di sini rekerkan bisa tengok suasananya, ada kain meteran, apa yang jadi, rok. Ya di sini komplit rekerkan, apapun dicari di sini ada seperti yang kita lihat. Nah di sini sudah terlihat lonjakan keramainya, karena ini salah satu pusat di konfeksi ya rekerkan. Baik itu yang bagian kanan ada, bagian kiri juga. Dan rekerkan juga mesti waspada dan hati-hati di sini barang bawaan, tas, dompet, barang perhiasan. Karena di sini sudah sering terjadi, ke copetan. Di sini ada grosiran, eceran, rekerkan bisa belanja eceran, juga grosiran untuk dijual lagi. Dan di sini sudah terlihat ada ramai yang membelodap. Beda dari hari-hari biasanya rekerkan. Nah, dan kita langsung mengarah ke pintu keluar juga. Jadi jalur ini yang palingnya tepat di terminal Lord Kuning. Jadi rekerkan yang siap atau baru saja berbelanja di terminal Lord Kuning ini bisa langsung ke terminal. Atau mengarah ke tujuannya masing-masing. Jadi yang belanja ke Or Kuning ini selain warga Bukit Tinggi, juga didatangi dari berbagai penjuru nagari di Sumatera Barat, juga dari provinsi-provinsi lainnya. Karena konfeksi Or Kuning ini salah satu konfeksi yang digadang-gadangkan di Asia Tenggara ya. Selain dari tanah abang. Nah, di sini masih terlihat ramai. Jadi kiri-kanan konfeksi ada ratusan, bahkan ribuan toko rekerkan. Ada ribuan toko ya. Ada lantai satu, lantai dua juga. Pakaian anak-anak. Tokonya komplit di sini ya. Apapun yang dicari di sini ada. Jenis pakaian ya. Jenis pakaian di sini komplit. Cari nomor berapa ada. Dan masuk rekerkan. Jadi rekerkan yang melewati jalur ini mesti yati-yati. Barang perhiasan, dompet, tas, dan barang bawaan mesti yati-yati. Jadi pedagang-pedagang yang dari luar kota Bukit Tinggi pada umumnya belanja ke pusat geroseran ini rekerkan. Ke kompleksi Or Kuning ini. Jadi di sini kita bisa belanja buat untuk jualan lagi. Serta untuk pakaian sendiri ya atau eceran. Jadi nggak harus belanja buat jualan di sini. Karena emang seperti yang kita lihat masyarakat biasanya tiap hari di mengunjungi kawasan ini untuk belanja pakaian untuk dipakai sendiri ya. Bukan untuk dijual. Tentu harga untuk dipakai dengan harga untuk dijual lagi beda harga-harga kan. Nggak beda ya. Beda harga. Nah di sini udah terlihat terlalu ramai ya. Udah membeludak. Dari luar tadi terlihat agak sedikit sepi dan sekarang udah terlihat ramai. Jadi rekerkan yang mau melewati jalur ini mesti yati-yati barang perhiasan, dompet, dan barang bawaan. Karena di sini udah sering terjadi kecompetan. Nah di sini sebelah kanan juga bisa lewat motor. Tapi kita nggak lewat sana ya. Kita masuk ke arah terminal aja. Karena pesennya tepat di depan kita terminal Orpening. Nah di sini rekerkan yang siap belanja bisa langsung dapat bus atau mobilnya ke tujuannya masing-masing. Kampung halamannya baik itu ke Pariaman, ke Padang, ke Pasaman, Pasaman Barat, Pasaman Timur. Nah di dalam kawasan terminal masih terlihat kedagang pakaian. Dan udah tersedia juga terminal Orpening. Ini parkiran motor ya di sebelah kanan. Dan ada melsi yang baru masuk dari Pariaman. Nah ini kita nyampainya di bloket melsi ya. Jadi di sini sudah terlihat puluhan bus antar kota dalam provinsi seperti Family, Tampalu, serta bus-bus lainnya di sebelah kiri kanan kita. Dan ada Yanti Group. Ada dua unit lagi Nisi Motan. Yang satu ke Pangkalan Kerinci atau mungkin ke Belilas ya. Dan ada PLS ke Moropeti. Moropeti dan Tranec, serta Harmonis dan Tanjung Jaya yang baru masuk. Dan kita masuk kiri. Ada Setia Budi. Setia Budi ke Lubuk Basung, Harmonis ke Lubuk Basung, Morojaya ke ini. Ke Si Junjung, Puta Bunga lagi Nisi Motan. Dan ada Sempati Star. Nah jadi itulah rekan-rekan. Nah ini ada Jatrah ke Jambi. Permata Buda ke Si Junjung, Bintang Rusa ke Palembayan. Family Raya, ada ini ke Jambi juga. Ada dua unit. Nah itulah rekan-rekan, suasana kompleksi Aor Kuning. Salah satu kompleksi yang digadang-gadangkan terbesar di Asia Tenggara. Selain kompleksi yang ada di Tanah Abang. Jadi rekan-rekan yang mau berkunjung atau mau berbalanja. Baik itu untuk pakaian sendiri ataupun untuk berjualan. Agar hati-hati. Karena memang menjelang lebaran akan membeludak ramainya. Dan hati-hati dengan barang bawaannya. Seperti dompet, barang perhiasan, barang pakaian. Maksudnya barang bawaan, serta barang-barang berharga lainnya yang rekan-rekan bawa. Serta jika bawa anak, jangan sampai lepas. Karena kalau sudah lepas, sesah diketemu ya. Karena keramaian pasar kompleksi. Di depan ada harmonis-harmoni kayak Lubuk Basung. Dan bersih kepada aman. Di depan ada bintar ke Pasaman. Dan kita masuk di jalan bepas. Di sini terlihat ada pedagang di sebelah kiri. Karena kebetulan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 30.2024. Departan juga di bulan Ramadan. Dan itulah rekatan. Salam selalu, sehat selalu. Saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.